Selamat malam Hai semuanya Konnichiwa Welcome, welcome Welcome back to our channel Kita lagi ada di mana di gerasya hari ini? Kita lagi ada di Papaya Fresh Market Ini adalah supermarket yang sangat istimewa Jadi Papaya Supermarket ini Menyediakan kebutuhan orang Jepang Betul, banyak barang-barang yang impornya langsung dari Jepang Ini adalah lawan dari Mama ya Karena dia Papaya Sebenarnya Papanya ini udah ada lama ya Di Jakarta juga ya Dan banyak cabangnya Nah ini kita lagi ada yang di Mentek Ini cabang terbaru kayaknya salah satu yang terbaru ya Dan parkiran luas banget Dan disini tuh gak cuma jualan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari Disini juga banyak kuliner-kuliner Jepang yang bisa kita nikmati disini ya Banyak banget makanannya Jadi kita pengen cobain Yaudah jadi kita mau cobain makanan-makanan yang ada di Papaya ini Sebelumnya kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa juga nyalain lonceng kalian Biar bunyi-bunyi kalau ada video baru dari kita Iya siap makan kalian Kita makan yuk Papa yuk Papa yuk Begitu masuk kan langsung bisa musuh makanan ini ada ubi-ti lembu Kalau anget-anget gini kayaknya enak banget Terus kalau geser ke sebelah sini Ini ada buah, ada sayur bisa belanja disini Tapi kita kesini mau ngeliat makanan-makanannya Wow ini banyak banget menu-menunya Aku boleh ambil sembarangan aja nih Bek Ambil sembarangan, ambil sembarangan Sebuas kamu Salmon mentai, ini salmon avokado ya? Iya, iya, asik Oke Terus unagi mau mbak unagi? Unagi boleh ya? Oke Wih mantep Nah kita bakal cobain sushi-sushi mentahnya juga Yang lo sap ya? Di sebelah sana Kita tetep masih bisa ngilih-milih makanan lagi Karena ada gorengannya juga Nah kalau kalian disini mau beli ikan-ikan yang ukuran lebih gede Dan potong sendiri dirumah dan makan dirumah juga bisa nih Ada salmon Kita udah sampai di stall gorengan-gorengan nih guys Gak cuman gorengan, dia ada mochi juga Ada yakitori juga Ini yang mana? Ambil yang mana? Ini yang curry Curry Oh apalagi? Ada tempura juga Ada kayak riso Ini apa nih? Cheese aja ah Oke Oke Kita soalnya belum ada sushi nih Siapa lagi? Terus Aku mau tempura Kamu mau ini? Iya Oke Uh seru ya Udah cukup Ada juga ini nih Sabah Mau dong Sukaan kita nih Mau sabah Ini 32.800 sih murah ya Kalau kita ke restor-restor ini minimal di atas 50 nih Betul Ini juga nih yakitorinya 37.000 dapet 4 piece Sama ada warabi mochi kamu yang mana? Warabi Wah disini ada salad juga Ada onigiri juga Aku pilih ya Iya Oh yakkodon Yakkodon oke Ini bisa dipanasin deh Ntar aku tanya ya Wah lengkap banget Ada bimsan Pokoknya ini udah kayak restoran guys Iya Bener banyak banget makanan ini Jadi makanan-makanan yang panas Kan di tala beres itu jadi gak panas Di sini ada solusinya bisa di microwave Berapa menit pak biasanya? Kalo yakitori sekarang ini satu menit aja Satu menit aja Satu menit aja Oke Ntar bisnis kita langsung coba ini Kita dokimas Siap nih Udah udah kayak orang-orang capor Masih masih Jadi kita membagi review kita menjadi 2 bagian atau 2 segmen ya Karena banyak hal Ya udah ini kita pertama mau sushi dulu sama yakitorinya Ya ini sushi nya kita pesen beberapa dari tadi kita udah ambil balikin Pilih yang lain lagi jadi kayak galau gitu kan Betul sekali Nah yang pertama ini ada unagi yaitu belut ya kan Belut Terus ada ini apa? Salmon avocado Avocadonya di sini ya Di atasnya doang Kecil Di atasnya dikasih saus mentah dibakar Ada tobiko nya atau telur ikan terbangnya Ini ada sushi Dan ini ada yang spesial nih Ini kesukaan kamu ya? Cutoro Atau bagian tuna tapi yang lebih berlemak Ada kecapnya juga Coba ini aja yuk Sushi Aku mau taro wasabi nya dulu Wasabi Wasabi Oke Ini aku cobain ini deh Aku mau udang Udang Ini nasinya semoga enak ya Ini aku yang toro kamu yang udang Aku udang Makan Ikannya segar Lumayan tebal juga berasa Nasinya oke ya Nasinya oke asumnya dapet Teksturnya juga lengket enak Saling agak lembek dikit aja Ya tapi Kalo untuk supermarket ini mungkin yang the best lah Ya kan Ya betul Ini juga ada mentah nya ini aku penasaran Ada avocadonya juga Ini dicocok dulu langsung Ini kalo bekas di torch Jadi ada item-itemnya gitu ya Oh iya nasinya juga ikut kebakar ya Iya Yuk Emang bareng Kok enak Enak ya Ini enak banget 48 ribu Nah ini nih kesukaan aku Yaitu Tuna Chutoro Jadi kalian lihat ini warnanya lebih putih Lebih pucet Karena dia lebih tinggi lemaknya Lebih tinggi lemaknya Kocok ke Wasabi nya Dan kecapnya Tuh Makan bareng Enak Enak Murah loh Kalo di restoran 48 ribu dapetnya 2 piece Iya bener-bener Iya Di sini 5 piece Aku mau coba unagi nya nih sekarang Unagi Makan bareng Makan bareng Hmm Nagi nya enak Di bumbunya juga pas ya Ada asin gurihnya Manisnya Tapi dia dipotongnya itu Enggak yang tebel gitu ya Jadi dipotongnya kayak Nyaset ke samping gitu Jadi kayak tipis Sate sate Yakitori Ini yakitori juga ada Yang sukunenya nih Yang mirip kayak sosis gitu Aku yang ayam Ini ada kulit juga Ada kulit Wah Ada yang Dagingnya Aku daging aja deh Itu kamu punya ada daun bawangnya juga Oh oke Tapi bumbunya sama ya Sama Makan bareng guys Yakitori Ini murah lagi 37 ribu Wah Enak Ini harganya tadi 37 ribu ya Berarti susuknya cuma 9 ribu Cuma emang kalo yakitori kan makanan Bakaran ya Kalo dimakannya habis jari arang itu pasti lebih fresh Cuma ini kalo di mikroyofin aja udah Sangat lagi enak Apa kulit Hmm Aku pikir bakal gari Gak lembek Gak lembek Buat yang gak suka kulit lembek Mungkin Kurang kedoyan yang ini Tapi ayamnya enak banget Iya Lanjut apa lagi nih Kita masih punya beberapa makanan lagi Oke Ini kita punya Ronde kedua Ronde kedua Ini ada oya kodon Oya kodon Ini adalah nasi pake telur sama ayam Tapi bedanya ini ada rumput lautnya juga Ini apa? Ini katsu-katsuan lah atau koroke Tadi koroke Koroke Ini kari Terus ini katsu Katsu nya cheese sama apa gitu Entah kita buka ya dalemnya Ini harganya 13 ribuan aja guys Sama ada tempura juga Terus ini Ini ikan sabah Ini harganya 32 ribu Yuk kita cobain aja Kamu dulu silahkan Wow Oh telurnya tuh kaya Bikin dia jadi nyatu gitu Iya Kayak lemnya justru Oh ini ada plastiknya diantah Ada nasi sama ininya Oh bantasan Aku mau ambil nasi juga bisa Coba ya Ini aku tarik ya Oke Aku rapi kan Oke Yuk langsung Silahkan Tembaran guys Jujur ya Aku tuh belum begitu nemu Okeyokodan yang bener-bener Enak Di Jakarta Karena biasanya telurnya tuh terlalu mateng Ini mendekati nih Telurnya gak terlalu Mateng banget Sehingga masih ada kaya Tekstur-tekstur Setengah mateng ya Iya Hmm Rasanya tuh ada manisnya gitu ya Terus kalian bisa lihat sendiri nih Telurnya juga Setengah mateng juga ya Iya Ini kayaknya kenyang deh Kalau pesen ini doang 32 ribu Kenyang lah Masihnya juga Kayak udah kena bumbu Dari atasnya juga Sudah kamu pilih yang mana gorengannya Aku mau tempura Oke Cheese katsu Cheese katsu Cheese katsu kali ya Tapi sasami Sasami itu apa ya Sasami cheese Sasami cheese Aku buka ya Iya Oh iya bener katsu ayam Gigit aja kali Gigit aja ya Iya gigit aja Kok gak ada kejunya Coba digigit dulu Jangan susun Kejunya gak? Belum nemu Oh ada 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 rasanya Coba aku Jadi kejunya tuh bentuknya kayak Kejunya tuh bentuknya kayak Kayak paste gitu Hmm Iya Ya Justru gak terlalu yang asin Nonjok banget Lebih ke aroma Karena ini dipakai dagingnya dada Agak kering ya Agak kering ya Ini udang tempurannya Ini udang tempurannya Crispy banget Ini udangnya belum ketemu Coba usahain lagi sampai ketemu Hmm Oke Begitu dia Ini udangnya emang gak terlalu besar Jadi Tepungnya enak Tapi udangnya gak besar Tepungnya enak ya Ben Iya By the way guys Disini tuh kalian bisa bikin member Harganya 10 ribu aja Tapi kalian bisa nyimpen poin gitu Jadi setiap hari belanja Poinnya bisa masuk Terus kalo kalian belanjanya hari satu Poinnya tuh bisa double Lumayan kan Bisa buat nanti Bisa buat belanja lagi Udah gitu setiap hari serasa Di jam-jam tertentu Untuk makanan yang fresh itu bisa Dapet diskon juga Udah tanya-tanya aja Iya bener Ini aku cobain sabahnya Iya Itu dibakar Di bawahnya kayak gitu Di atasnya ada kulitnya juga Coba ya Gimana? Ini Hati-hati ya Ada tulangnya sedikit Agar sedikit apa Ketarik Ketarik Enak Gurih ya Asihnya plau Biasanya aku makan sabak Suka berlemak Ini enggak Ini lebih healthy kayaknya Iya Ini gue kan bisa ngarisi jeruk juga Tapi kayaknya sushi yang disini Menurut aku lebih enak sedikit deh Daripada yang di mau Masihnya Ini kan kalian belanja gitu Karena supermarket soalnya Iya Ini kamu cobain gak nih? Enggak Yang kari Aku aja ya Iya Kalau buka lagi Kamu yang dari tadi Udah semangat banget sama Kroket karinya Oh udah diaduk sama Si kentangnya ya Kayaknya ini beneran kroket Karena dalamnya ada kentang ya Kayak perkedel guys Jadi dalamnya itu ada kentangnya Tapi udah kecampur sama bumbu kari Begit aja Karinya kayak kari India ya Makan Eh bukan kari India Kari Jepang Kari Jepang Kayak makan chicken curry yang di mall-mall itu ya Rasanya Oke guys Kita bakal makan dessert abis ini Oke Karena ada selalu ruangan untuk dessert Siap Nah ini dessert kita hari ini mochi Ini dikasih kayak macam gulanya ya Iya cuman biasanya kita makan gini doang ya Ini aja Jadi korabi mochi ini Mochi kesukaan gitu Cuman ini kayaknya dia pakenya kacang deh Kacang biasa Ada dua rasa biasanya emang Kalau gak masalah kacang ya Oh gitu Oke Maka sumpah atau pake tangan sih Aku pake tangan aja lah Maka sumpah Wah Jiggly jiggly gitu guys Nyal banget ya tuh Kayak perut aku Makan bareng guys Makan bareng Lembut sih Tapi emang karena dia bukan yang Maca banget Jadinya rasanya itu manis-manis aja ya Gak ada wangi macanya Cuman enak Kacangnya lembut Terus di dalamnya juga manis-manisnya tuh Gak terlalu manis Semoga nanti ada rasa macanya Enaknya tuh kalo dalamnya agak dingin-dingin gitu ya Udah Ini apa? Ini tadi aku gak mau pesan Cuman disuruh Vita Katanya enak Awas kamu Vita Oh enak Katanya dalamnya ada strawberry nya Sama ada kacang merah Harganya 12 ribu Wah mochi nya emang gede banget ya Ini harganya 12 ribu Murah ya Cuman Ih Dalemnya kayak padet banget loh Yaudah nih aku cobain aja ya Katanya ini viral Hmm Wih Wih ada strawberry benerannya Bukan makanya berasa dalemnya Aku pikir saus Aku pikir saus Hah? Ada kacang merahnya juga Oh jadi stroberi nya tuh malah buah Tapi sausnya itu kacang merah Hmm Hmm Nacinya lembut Aku helan kok bisa didalemnya tuh buahnya masih Cres ya Iya ya Nacis crunchy Gak kayak bahan Yang udah dibikin kue gitu Bener-bener Gak banget Hmm Jadi gimana? Jadi intinya menurut aku sih Ini untuk ukuran supermarket Makanan-makanan tuh lengkap banget Dan banyak banget Yang enak-enak juga Jadi kalian bisa Ngilih dari yang mentah sampe yang gak mentah Semuanya bisa kebagian ya Betul Mengkap banget ya Aku gak nyata selengkap ini Jadi kalian jangan lupa like video ini Jangan lupa komen di bawah juga Kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya Ya penting banget Karena kita butuh banget Masukan-masukan dari kalian Biar kita bisa nemuin makanan-makanan yang seru lainnya Ya kan gerak Yes Kita ketemu lagi siapa hari setelah Jumat dan Minggu Jam 7 malam kita ketemu lagi Di video-video Selamat makan semuanya Arigato